Hai teman-teman, ini adalah kunci jawaban untuk SD kelas 4, 5, dan 6 hari Selasa 6 Oktober 2020. Semua jawaban ini hanyalah sebagai pedoman saja ya. Ini adalah tiga pertanyaan tentang materi jaring-jaring makanan. Pertanyaan nomor satu, tuliskan manfaat rantai makanan dalam ekosistem. Jawabannya untuk interaksi langsung antar spesies. Jika rantai makanan berjalan dengan baik, maka ekosistem berjalan dengan baik. Karena jika rantai makanan tidak seimbang, maka akan terjadi kepunahan terhadap spesies tersebut. Pertanyaan nomor dua, apa yang akan terjadi jika salah satu rantai makanan dalam suatu ekosistem punah atau hilang? Jelaskan. Jawabannya, rantai makanan dalam ekosistem tersebut akan berhenti dan lama-kelamaan punah. Produs yang menduduki tingkat trofi 1 dalam ekosistem akan mempengaruhi tingkat trofi selanjutnya. Pada intinya, jika jumlah suatu individu dalam suatu ekosistem tidak semestinya, maka akan mengganggu jumlah individu pada rantai makanan dan jaring makanan ekosistem tersebut. Pertanyaan nomor tiga, bagaimana caranya agar keseimbangan ekosistem dapat berjalan dengan baik? Jawabannya, tidak merusak alam, kurangi bahan bakar fosil, melakukan tebang pilih, berhenti membuang sampah sembarangan, menjaga kelestarian lingkungan. Sekian dari video ini, semoga dapat membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Sampai jumpa!